Kartu Prakerja Pekerja yang terkena PHK, pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro kecil. Kalau misalkan kalian pengen ikutan kartu prakerja ini, kalian tuh harus mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Nah, kalian bisa lihat di sini persyaratannya, bisa dibaca sendiri, itu ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Ada tujuh langkah mudah untuk menggunakan kartu prakerja ini. Yang pertama, kalian harus melakukan pendaftaran dulu. Nih, pendaftaran ini daftar dengan data diri kamu, siapkan email, nick, nomor kakak, dan nomor handphone yang masih aktif untuk mendaftar. Nah, setelah pendaftaran, langsung lanjut ke seleksi. Di sini ada ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa mengikuti seleksi gelombang dan tunggu pengumuman hasilnya. Terus yang ketiga, pilih pelatihan. Pilih pelatihan yang kamu minati di mitra platform digital dan bayar dengan kartu prakerja. Nah, platform di sini, aku mau kasih tahu di akhir nanti platform apa yang menurut aku rekomendasi banget buat kalian pakai. Terus yang keempat, ikuti pelatihannya. Nah, selesaikan pelatihan dan dapatkan sertifikatnya. Jadi sebelum kalian mendapatkan sertifikat, harus mengikuti dulu pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus yang kelima, beri rating dan ulasan. Berikan rating dan ulasan terhadap pelatihan yang telah kamu ikuti. Terus yang keenam, insentif biaya mencari kerja. Nah, sambungkan rekening atau e-wallet kalian di salah satu mitra pembayaran untuk mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan setelah kamu menyelesaikan pelatihan. Dan yang terakhir, insentif pengisian survei evaluasi. Isi 3 survei yang diberikan dan dapatkan insentif Rp50.000 untuk setiap survei. Jadi ini gampang banget kan langkah-langkahnya. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, aku bakal bahas di akhir juga ya. Setiap penerima kartu prakerja itu akan mendapatkan manfaat dengan total senilai Rp3.550.000. Yang terdiri dari apa aja? Nih, bisa lihat di sini ya. Yang pertama, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000. Nah, jadi bantuan biaya tersebut bisa kalian gunakan untuk membeli berbagai pelatihan atau online course. Beli pelatihannya di mana? Nanti aku bakal bahas setelah ini ya. Yang kedua, insentif yang akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet link aja, OVO atau Gopay milik peserta. Yang pertama, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, yaitu sebesar Rp2.400.000. Kemudian yang kedua, insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3x survei Rp150.000 totalnya. Nah, ini aku dapet source-nya dari kemenaker.go.id ya. Kalian bisa juga baca lebih lanjut di website-nya. Nah, kartu prakerja yang aku bahas di sini adalah kartu prakerja dari Bukalapak. Nah, kenapa Bukalapak? Karena di Bukalapak itu sertifikatnya cepat, terus insentifnya juga cepat cair. Dan sekarang ini lagi ada event di Bukalapak yang bisa kalian ikutin. Kalau misalkan kalian menang eventnya, kalian tuh bisa dapetin hadiah 1 motor, 5 laptop, dan 10 handphone. Dan kartu prakerja ini juga mudah digunakan lho. Aku bakal tunjukin caranya ke kalian. Nah, sebelumnya seperti biasa, kalian bisa download dulu aplikasinya di App Store maupun di Play Store. Nah, setelah kalian masuk ke beranda, kalian bisa klik yang kartu prakerja. Nih, yang biru. Nah, kita udah masuk. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di Bukalapak ini tuh banyak banget kategori-kategori pelatihan yang bisa kalian pilih. Ini kita bisa scroll dulu ke bawah, terus geser ke kanan. Di sini ada soft skill, ada bisnis, ada IT dan data, bahasa, beginner, advanced, dan lainnya. Banyak banget kan? Nah, jadi si Bukalapak ini tuh adalah sebagai media pembayarannya aja. Sedangkan yang menyediakan pelatihannya ini, Bukalapak itu bekerja sama dengan berbagai lembaga atau platform seperti skill academy, luar sekolah, course net, cakap, dan sebagainya. Jadi kenapa makanya banyak banget pelatihan-pelatihan yang ada di Bukalapak ini? Karena memang bekerja samanya dengan banyak pihak juga. Nah, terus selanjutnya kita bisa pilih kursusnya mau yang mana membuat masker kain skill academy ini. Bisa klik. Nah, setelah itu kita baca-baca dulu tentang kursusnya, terus kurikulumnya, apa aja yang mau dipelajari, durasinya berapa lama, instrukturnya siapa, gitu kan. Terus juga syarat dan ketentuannya. Kita baca dulu. Dan yang enaknya di sini tuh ada ulasan atau review, jadi kita bisa tahu mana sih pelatihan-pelatihan yang memang bagus untuk kita ikutin. Nah, kita bisa klik yang di sini, lihat semua. Tuh, sangat baik, baik, dan juga sangat puas, gitu ya. Jadi, si pelatihan ini tuh cukup bagus untuk kita ikutin. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau, bisa langsung klik yang lanjut. Terus, ya, saya menyetujui. Klik lanjut lagi. Terus di sini nomor harus sama seperti di kartu prakerja kalian. Harga kursusnya Rp215.000, dan biaya layanannya gratis ya. Terus, total pembayaran Rp215.000. Nah, kalau misalnya kalian udah masukin nomornya di sini, langsung aja klik yang bayar dengan kartu prakerja, oke? Jadi, gampang banget, kan? Nah, karena tadi aku udah bilang, kalau di Bukalapak ini tuh ada event yang bisa kalian ikutin untuk mendapatkan hadiah motor, laptop, dan juga handphone. Nah, kalian bisa lihat di atas, di sini ada menangkan motor, laptop, dan HP. Ada juga dapat mobil, motor, HP, dengan prakerja Bukalapak. Kalian bisa klik yang ini aja untuk mengikuti kompetisinya. Nah, di sini ada persyaratan-persyaratan yang bisa kalian baca, gimana secara-caranya. Ada 6 cara, yaitu yang pertama, beli kelas prakerja dan habiskan saldo kartu prakerja kalian hingga tersisa maksimal Rp100.000. Jadi, kalau misalkan yang tadinya kalian punya saldo Rp2.000.000, gitu kan, nah, kalian tuh harus ngabisin saldo kalian sampai saldonya itu maksimal paling banyak tuh Rp100.000, gitu. Jadi, jangan lebih dari Rp100.000. Minimal Rp400.000 harus ditransaksikan di Bukalapak dan bukan di platform digital lainnya. Jadi, cuma di Bukalapak aja. Terus, yang kedua, dapatkan sertifikat semua kelas sebelum 5 Juli 2021. Yang ketiga, upload foto atau video tentang manfaat yang kamu dapatkan dari program prakerja ini, misalnya bikin masker kain, atau belajar masak, belajar foto, dan lain-lain di akun Instagram kamu. Jangan lupa tag ke Bukalapak dan prakerja.go.id dengan hashtag Bukalapak Prakerja dan post ini wajib dibuat sebelum 30 Juni 2021. Jadi, kalau misalkan kalian nih, contohnya yang tadi ada ikut pelatihan pembuatan masker kain. Nah, setelah kalian mengikuti pelatihannya, kalian bisa bikin foto atau upload video kalian ke Instagram kalian dan juga tag dan tulis hashtag-nya juga ke Bukalapak Prakerja ya. Yang keempat, peserta dengan jumlah komentar terbanyak akan memenangkan kompetisi. Jika jumlah komentar sama, maka pemenang ditentukan dari yang lebih cepat mengupload foto di Instagram, komentar akun sendiri, dan akun palsu tidak akan dihitung. Jadi, makanya cepat buruan upload sebelum kalian keduluin sama orang lain. Yang kelima, pemenang akan dihubungi oleh tim Bukalapak dan harus mengirimkan bukti screenshot invoice untuk kelas-kelas prakerja yang dibeli di Bukalapak. Terus, yang kedua, screenshot sisa saldo dari dashboard prakerja. Dan yang ketiga, sertifikat penyelesaian kelas-kelas tersebut. Terus, yang keenam, pengumuman pemenang akan dilakukan pada 30 Juli 2021 dan serah terima paling lambat 30 Juli 2021. Caranya gampang banget kan? Menurut aku lumayan banget loh hadiahnya. Jadi, sayang banget kalau misalkan kalian nggak ikutan kompetisinya. Itu-itu ngeseng-seng aja sih. Kalau misalkan kalian menang, ya Alhamdulillah. Kalau misalkan nggak menang, ya juga nggak apa-apa gitu kan. Buat kalian yang mau ikutan, langsung aja ikutin syarat dan ketentuan yang udah aku sebutin tadi. Atau kalian yang ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram aku di sini. Atau kalian juga bisa kepoin ke Instagramnya Bukalapak di sini dan juga Kartu Prakerja di sini ya. Oke, sekian videonya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. See you next video. Bye! Sub indo by broth3rmax